ya oke guys sebagainya bago ya karena data cek cek bisa bong ya oke 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 ya hari ini itu minggu Jon ya tanggal 2 Juni 2024 ya IHSG Jumat ya masih turun akhirnya jebol 6900 nggak tidak masalah karena brand juga ini mak mostly karena brand ya perbankan juga lagi agak robo ya mentok-mentok kalau feeling gue ya sebelum brand muncul sebelum brand ITU kan ya mungkin 6700 6600 lah bisa jebol dibawah itu nggak nol kayaknya nggak soalnya waktu belum ada brand juga di situ situ range-nya itu kalau dari gua tapi gua nggak tahu Senen gimana market itu misteri tapi tetap ingatkan bahwa perusahaan yang bagi dividen tetap bagi dividen yang tidak bagi tetap tidak bagi jadi nggak masalah mau IHSG 6600 ya perusahaan yang jelas bagi dividen tetap dia akan jelas bagi dividen ya jadi selamat buat lo nih gua hari ini pengen bahas dividennya games ya belum juga gua akan bahas Pegas juga dividen sekaligus ya gua bahas ini ya mungkin nggak sempat gua bahas satu-satu juga waktunya MSTI ya terus gua akan bahas MPMX dan akhir gua akan bahas Wismilak anti-makmur yang juga bagi dividennya selamat ya buat lu semua yang dapet dividen dividen itu gua tetap bilangin itu adalah duit perusahaan Jon yang masuk ke kantong bukan duit investor lain bukan duit trader lain bukan ya tidak feelnya itu beda karena gini jadi dividen tuh bisa kita katakan ya Jon ya bisa kita katakan 99% itu adalah sesuatu yang hampir pasti kalau lu udah lihat track record perusahaan itu udah bagi dividen mungkin 10 tahun 15 tahun gitu ya berarti kemungkinan dia bagi lagi dalam berapa bulan ke depan atau tahun tahun depan itu 99% kemungkinannya jadi bisa dikatakan di pasar modal yang hampir pasti itu adalah dividen 99% ya kalau kapital gen tidak terlalu pastinya atau kapital loss itu ini kapital gen tidak terlalu itu pastilah ya lu bisa gen atau enggak itu gue yakin sejauh apa penuh pasiran sepakat kapital gen itu sesuatu yang sulit untuk diprediksi ya bisa naik ataupun bisa turun atau floating gen lagu nopo tinggi nopi ngosin kalau dividen hampir 90 jadi kalau perusahaannya bagi strutin bagi 99% bagi tapi kalau perusahaannya lu lihat rek rekordnya itu 90 puluhan tahun nggak bagi ya berarti 99% nggak bagi lu udah bisa hindarin sebenarnya nah ini jadi yang pasti dividen tuh jauh lebih pasti jadi ketika lu dengan modal menunggu aja aset udah pasti naik kalau perusahaannya benar asalkan benarnya aset udah pasti naiknya nah hari ini gue pengen bahas dividen games ya jadi ngerinya ini si games ini finalnya ini aja belum cair John ya ini finalnya kan cairnya tanggal 7 Juni eh bentar lagi nih eh dia belum cair di bagi lagi udah bagi lagi John kemarin 200-an ya finalnya itu lihat 200-an nah sekarang dibagi bagi lagi sekitar 400 ya ini 404 udah ada angkanya 404 itu berarti di harga sekarang 404 dibagi 6250 batilu dapat il 6,4 ya tambah 200-an kemarinnya lalu dalam total dapat 9,6 persennya tapi yang harus diingat bahwa ini dia baginya berdasarkan keuangan terbaru yang ini ingin ya guys dia bagikan dari sini tidak dari sini lagi dari sini dia kan udah punya 463 bagi 404 ya masih ada wajar ya Nah dari dividen John kita udah bisa memprediksi memprediksi perilaku pengendalinya ya ya inget ya John lu tetap inget kita jangan mau dibodoh-bodohin di alam teori atau utopia yang yang mungkin secara teori bagus ya misalnya teori gua nggak bagi dividen nggak papa dia kan bisa ekspansi jadinya bisa lebih cepat gitu ya betul itu alam teori itu alam utopia utopianya begitu ngarepnya kita begitu ya sama kayak sekarang heboh apa tuh Apera ya alam teorinya ya nanti dikelola aja nanti diinvestasikan nanti jadi akan bermanfaat buat masyarakat betul itu alam teori tapi kan alam prakteknya udah banyak bukti kasus-kasus jiwa suara yaitu ya duitnya itu yang hasil kumpulan itu dipakai buat main saham gorengan ya saham gorengan atau dia disuruh beli saham perusahaan mana gitu lah jadi jadi terjadi pertukaran uang disitu ya jadi dirampok kasarnya nah itu alam praktek prakteknya nggak begitu teorinya begitu sama demikian konsep-konsep seperti wajah nggak usah bagi di beden aja nanti dia bisa ekspansi gini-gini ya itu kan alam teori prakteknya apa prakteknya duit itu dibawa kabur ngomongan dalinya dia punya cara minda ini dulu duit perusahaan ke kantongnya dia tanpa lewat RUP tanpa lewat dividen ya lu harus inget jadi investor harus pinter satu-satunya cara fair waras dan legal nggak usah waras lah legal fair dan legal untuk mindahin duit perusahaan ke kantong pengendali itu ya hanya melalui dividen tetap inget ini John ya di luar itu berarti dia manipulatif ya di luar itu dia minden berarti manipulatif ya kalau dia lewat dividen masalahnya berarti pengendali harus berbagi dengan pemegang saham yang lain nah kalau pengendalinya jujur nggak masalah ya ingatnya jadi ingat mengendali pasti butuh duit nggak mungkin dia nggak butuh duit ya nah karena satu-satunya cara dia dapat duit adalah dari dividen ya makanya lu semakin lihat lu perusahaan tuh rajin bagi dividen ya udah berarti itu itu adalah nature alami nature alami seorang mengendali perusahaan atau pemegang saham gitu kan butuh duit ya butuh duit dari mana dividen ya ini baru bentarnya mau bagi duit membagi duit lagi yaudah ya memang begitu ya mau bagi duit lagi nanti juga jadi nanti juga nih feeling gue kayak tahun-tahun lalu juga nanti bulan Desember bagi lagi ini nanti nih ya eh tahun lalu kan September begitu Desember ini Desember ini kayaknya games bagi lagi Desember berdasarkan catatan biasanya bagi September atau November tinggal tunggu aja dan dapat jajan mulu kalau lu nganggap ini gede gila ya ya contoh kalian taruh 10 juta aja jurnya ya 10 juta eh lu dapat eh berapa lot tuh eh 122 ya 20 lot kali ya 20 lot lah ya 20 lot berarti 2000 lembar ya kalau lu belinya ini ini ya ini seni dari menunggu lu lu nggak pernah percaya lah seni dari menunggu anggap lalu baru masuk di 2022 diputu komo-komonya waktu itulah punya 10 juta lu dapat 2000 lembar anggaplah 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 coba lu udah dapat duit berapa 1068 ada tambah 1311 ya kita tambahin dulu dah menuluh mana tuh tadi deh tambah 404 sekarang nah 2783 ya 2783 kali aja eh 2000 udah udah dapet 5,5 juta lu John lu taruh 10 juta doang nih lu dapet duit cash 5,5 juta ya jadi per tahun hanya dengan taruh 10 juta lu dikasih sekitar eh 2 jutaan c1 setengah juta lah gede lah ya ini ini untuk yang lu pengen 10 juta roh 10 juta aja nih lu dikasih duit jajan setahun satu setengah juta atau kan dia kan bagi tiga kali ya berarti sekitar 500 ribu ya betul ya 500 ribu setiap 4 bulan gede lumayan itu buat orang yang kecil yang duitnya 10 ke bawah ya lumayan setiap 4 bulan dikasih gopay duit gratisannya nggak terasa nggak terasa John terasa itu ya dikasih 500 ribu setiap 4 bulan dia bisa jajan apa ya apalagi lu yang taruh 100 juta ya apalagi lu yang taruh 1 M pasti terasa jadi di di jadi kita kan ngitung hitungnya persennya dirana yang 10 juta aja itu terasa 5,5 juta dalam 32 tahun inilah ya 2 tahun ini 5,5 juta itu terasa dia ya apalagi lu yang taruh 1 juta apalagi lu yang taruh 1 M jadi terasa semuanya sangat terasa kalau ada yang bilang nggak terasa ya udah mau ya biasanya orang yang bilang itu itu kecil jadi belum belum lo saja digorengan nanti kalau dia udah kena-kena apa ya kena banting digorengan kena mental nanti dia akan mulai berpikir lagi di konsep ini ya konsep yang sederhana ini konsep yang sederhana banget ya guys itu tinggal taruh jamin aja di beranak terus lu kalau mau jajanin jajanin dividennya konsep yang sederhana tapi banyak orang nggak percaya ini sederhana banget konsepnya ya makanya saya kan Warren Bapet pernah ditanya kalau metode lu begitu simpel kenapa kenapa banyak orang nggak mau tiro aja metode lu karena atau Warren Bapet bilang karena banyak orang tidak mau jadi kaya secara lambat ya betul ini kan metode simpel banget lu beli di beden trap cuekin aja udah nanti juga dibagi lagi cuekin aja memang metodenya gitu cuekin aja dapat terus dapat terus ya Oke jadi games ini nah yang gua salut cukup salut dengan games adalah diarnya sekarang mengecil banget 60 persen kayaknya dulu pernah ratusan ya jadi dia makin lama makin kecil itu artinya utangnya dia makin oke ya kelolanya lagi dikelola dengan sangat baik kalau menurut gua untuk saat ini ya at least jadi pengendali yang benar Jon ya dividen itu lu bisa lihat pengendali minimal bisa pengendali benar atau enggak pengendali tapi yang nggak benar biasanya itu nggak bagi dividen percaya ya udah nggak bagi dividen biasanya satu paket gue pasti doyan rake issue kalau pengendali yang benar dia nggak nggak mau rake issue Jon agak mau karena kepemilikan gue berkurang jadi kalau nanti gue bagi dividen gue makin sedikit baginya dapatnya dia kanya makanya pengendali yang beres dia bakal sebisa mungkin menghindari rake issue ya kecuali kalau memang dia melihat ada potensi bisnis yang lagi cuan banget ya ya Bu baru mungkin-mungkin tapi nggak bakal sering dia melakukan itu mungkin sekali-sekali aja seumur hidup gitu loh ya tapi kalau lu lihat perusahaan yang pengendalinya nggak jelas gitu ya setahun sekali direct issue iyalah ini nganating tulus ya dia kan nggak bagi dividen dia udah tahu cara mindain duit perusahaan ke kantongnya jadi ada ada udah ada metodenya dia apa jalur tikusnya dia udah ada jalur goibnya udah pintu belakangnya udah ada jadi dia nggak masalah morek isi terus sampai sahamnya gocap pun dia donker ya kayak saham-saham metanos nih udah bukan gocap lagi John mau ke arah satu ya dia nggak peduli nggak peduli nggak peduli itu John ya dia nggak peduli rek isuin aja terus rek isu sampai lebar dia mau lembar sahamnya dicetak sampai 50 triliun pun dia nggak masalah karena gue kagak bagi dividen gue kan ngelewat situ dapet duit tapi gue lewat jalur belakang mindain duit perusahaannya makanya dia nggak peduli lembar sahamnya sampai Rp1 pun dia nggak peduli tapi kalau pengendali yang bener dia peduli makanya dikagari isu ya tapi silahkan orang nggak apa-apa juga bagi dividennya silahkan tapi kalau udah dibantai jangan nangis aja ya lagi pula sebenarnya gua kocak ya lu owner perusahaan nih lu owner itu bisnis lu punya meskipun mungkin cuma punya 0,0 persen itu lu yang punya gitu tapi lu tidak menikmati apapun duit dari hasil bisnis itu dia tidak transfer apapun ke lu tapi lu owner lu bukan karyawan lucu nggak lucu lah lucu sedangkan salah satu-satunya lucuan adalah dengan cara lu ngepompom saham lu sendiri lu meyakinkan orang lain bahwa saham lu itu bagus gitu lu ngepompom ya padahal nggak bagus saham lu itu yang lu pegang nggak bagus tapi lu yakin wanya bakal begini-begini lu yang kerja untuk cari duit lah kan kocak kocak aja lu nggak dapet apapun ya nggak bagi apapun sih pengendalinya ya jangan sampai terjebak John sama gitu ya di pemahaman yang kita sebut hanya alam teori utopia aja jadi game selamat ya John lumayan bisa beli jajan banyak-banyak yang tergantung duit lu sih ya tapi yang tadi gua bilang lu taruh 10 juta aja terasa taruh 5 juta aja terasa apalagi yang taruhnya 50 juta 1 juta 1 terasa semuanya terasa ya dividensi gini rutin apalagi dia kayaknya setiap 4 bulan sekali ya 4 bulan sekali lu dapet gajian gitu kan dari 1 emiten yang gede eh games ini bisa 20% loh setahun returnnya ya jadi kalau taruh 10 juta ya bisa 2 jutaan lu dapet cash bisa 1M ya lu bisa kasih 200 juta per tahun cash 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 nggak banyak drama gitu ya ya asal lu asal lu kuat aja ngatasin fearnya ya semakin gede dividennya tentu fearnya dari penebar fear itu makin banyak Nah untuk saat ini dia kemungkinan ya eh games ini doain aja dia bagi 90% ke tahun lalu ya jadi kalau kira-kira total nanti kan dia kemungkinan tembus 1851 ya kemungkinan doain aja ditembus kalau dia bagi 90% lagi di 1851 gitu ya kemungkinan tahun ini dia akan bagi doain John makanya banyak doa John ya semoga perusahaannya tetap awet dan dikendalikan oleh orang yang jujur gitu ya gue bingung ya gue perhatikan orang seneng banget ya berperilaku tuh tidak culas gitu loh padahal culas itu ada laknatnya ya pasti ada kualatnya nggak mungkin enggak ya oke 1850 itu loh sekarang kan nanti tuanya nanti ada laknatnya Oke total kemungkinan cukup besar dia bagi 1665 ya mungkin total dividennya 1665 ya tapi kalaupun melesetnya mungkin nggak jauh-jauh John ya mungkin 1800 atau 1300 gitu ya John tapi ini kan kita asumsi prediksi aja berdasarkan potensi PS 1655 berarti tahun ini dalam 12 bulan berarti 1655 berpotensi 25 persen anjay doain ya 25 persen lalu terus satu M udah lu taruh 10 juta lu dapat dua setengah juta pertahun cash separapat gue invest dimana ya kecuali pinjol aja kalau ya kalau buka jenis pinjol ya pinjol kan memang dia return 37 persen pertahun ya pinjol atau kayak home home credit gitu 37 tapi kan dia harus sewa dep kolektor segala macam resiko gede jadi kemungkinan juga nggak ada nggak bakal dapat 37 persen bersih tapi ini bersih 25 persen gede ya karena kalau lu anggap ini gede ya pinjol aja 37 persen yun ya itu belum bersih tuh belum bersih dia kan harus sewa jasa dep kolektornya gini-gini gini macem-macem lah belum resiko gagal bayar ada orang kabur ya enggak pastikan pinjol juga dia bersihnya mungkin enggak segini gitu kan ini ini bukan pinjol tapi asiknya 25 persen ya Renungin sendiri Renungin sendiri ya oke ya doain aja games ada di sini ya 25 persennya harga warasnya yang kalau masih 1850 ya kita pakai PSG ya jaga-jaga sebenarnya dia baru mahal kalau diangka 18.510 kali sepuluh ya games itu ya berarti masih murah diri yang segini sebenarnya tapi memang usah harapin naik sih biar ya batu barema digini-gini aja nanti semoga turun lagi digoceng gitu ya digoceng enak dicicilnya semoga sampai sini-sini lagi dia setahun cuman segini itu eh sorry setahun turunnya dimana ya semoga digoceng-goceng lagi ya semoga digoceng-goceng aja lagi ya salah satu Oh ya game cadangan batubarnya kalau nggak salah kedua atau ketiga yang terbesar di Indonesia ya jadi cadangannya gede Oke cepet aja lalu kita gua akan bahas masuk ke Pegas ya Pegas ya udah fix bagi dividen selamat ya guys itu di Indonesia itu enaknya gini kita sering dapet email atau isinya dividen gitu dividen di demand market merah kita tetap happy dikasih duit cash sama perusahaan tetap naik ya investasi tetap naik dapat duit cash ya nggak perlu terlalu posisi market merah hijau gimana semua sama-sama happy gitu ya Oke ya dia akan bagi 148 nanti komdetnya tanggal 10 Juni Jon jangan sampai lupa ini 28 Juni yang tadi game situ komdetnya pokoknya 10 Juni lah ya paymentnya tanggal 25 enak banget nih sebulan lo dapet dua kali gajiannya Pegas juga ini ya buat nih mau ngincor 148 dibagi 1580 lo dapet 9,3 ya of course ya itu sudah termasuk besar sudah termasuk besar ya memang kalau dibandingkan games for skala ya tapi itu sudah termasuk tapi tentunya kan kita tetap perlu itu sarana diversifikasi ya Jon ya tetap nggak usah takut kalau menurut gue diversifikasi itu lorning perusahaan lainnya nggak usah takut kalau lo di bulan investasi pasti naik pasti naik meskipun diversifikasi pasti naik ya keuntungannya lu jauh lebih aman aja psikologi lebih terjaga gitu tegas ini biasa ya punya pola nanti dia ke 1100 lagi biasa ditebar itu biasa ya nanti biasanya abis udah pembagian dividen biasanya nanti lo yang mau akum ya direng-reng segitulah kalau lo mau cuan maksimal untuk Pegas ya 28 Juni dia DRnya ini cukup gede ya 109 persen tapi ya tergolong aman bahwa MN tuh udah biasa Jon ya ada kasus korupsi sana korupsi sini tapi kalau biasanya berhubungan dengan yang vital-vital ya kayak batu bara dan gas ya mungkin ada korupsi tapi nggak bakal dibikin sampai hancur gitu loh ya mungkin ada ya of course karena kalau berita korupsi apalagi hantam gitu-gitu kan apa tuh pemalsuan emas ya gitu-gitulah Jon lah biasa itu di BW ya gue yakin di suasana juga ada lah kayak gitu-gitu cuma nggak ke-expose aja jadi itu ya di BW pasti ada korupsi cuman lihat tingkatnya kalau kalau perbankan nama energi ya apalagi menyangkut listrikan negara ini gitu kan biasanya nggak bakalan sampai di orang korupsi disana itu dipres gitu sampai hancur kayaknya nggak kecuali sektor di luar itu ya makanya kayak BWMN apalagi tuh kemarin kimiafarma ya kimiafarma ya kayak gitu-gitu kesehatan nggak usah lirik-lirik lirik deh sama apa tuh konstruksi nggak usah lirik-lirik kalau kata gue maya itu hancurnya parah langat di video-nya nggak ada ya apalagi penerbangan apa tuh GIA udah kalau menurut gue nggak usah lirik-lirik menurut gua nih kalau lu mau coba liriknya silahkan ya boleh-boleh aja nah MSTI yang belum belum lama IPO dia nepatin janjinya Jon ya MSTI oh ya Pegas sendiri harga warasnya untuk saat ini ada di kalau dari IPS sih 3.170 ya tapi jangan ngarep deh Pegas ke situ deh yang biasanya 1.600-1.700 kita turun lagi gitu-gitu aja Pegas ya kinerjanya ya ya begini-begini aja lah yang penting lo dapet dividen 10% ya gitu-gitu aja pahamin karakternya Jon ya karakter setiap emiten MSTI dia udah janji komdetnya nanti tanggal 5 Juni kalau gue nggak salah 5 Juni bentar lagi itu Rp99 dia dengannya kecil Jon ya 40% doang tadi gua cek 40% jadi kalau lu ambil Rp99 di harga sekarang kan Rp1530 ya dapat 6,4% itu udah hebat sih menurut gua udah gede ya cukup layak lah di jasihkan bempir gini nah bisa ngeseng gitu lumayan persen nah tahun depan ya ngeliat kinerjanya sih ya juga enggak terlalu istimewa ya tapi kira-kira bakal tembus 134 yang beda-beda jauh Hai ya istimewa banget enggak tapi harganya masih murah jadi masih lu bisa dapet 6 persenan 6,9 hampir 7 ya lumayan kira-kira tahun depan kalau dia bagi 70% lagi ya ya kan bagi di mstibabu 70% 134 gua salah hitung sorry 93 lah tahun depannya kira-kira tahun depan 93 maka 93 bagi sepuluh 30 ilnya ya lumayan 6 persennya nggak istimewa banget sih tapi lumayan ya 6 persen harga warasnya kali 10 dan 20 aja 130 dan 1860 ya di sini ya berarti kalau dia di sebuah ratus yang masih di harganya MPMX of course ya dia bagi berapa sih saya nggak kecatat disitu ini nggak usah 10 persen anda ya kalau gua nggak salah Oh ya 115 nijonnya 115 berarti DPR 100% ya makanya berarti di harga sekarang bagi 1060 ya 10 persennya MPMX ini eh lumayan dan dasyat ya DVD-nya 100 persen mulu ya dan kinerjanya kebetulan lagi meningkat juga tapi gua belum cek banget nih laporan keuangannya ya bolehlah kalau lu emang mau jadi sarana diversifikasi boleh ya 115 ya hampir 100% jadi tahun depan kira-kira kalau dia betul bisa 147 ya John tahun depan MPMX bagi 132 doain aja ya kalau di harga sekarang lu bisa dapat seribu eh 12 persen gede ya doain aja ya ingat jalan investasi tuh range-nya kalau lu di bidang investing itu tahunan jangan lu baru invest baru robo dikit lu udah bingung lu fokusnya tahun depan habis beli lihat di bidang tahun depan begitu nanti dividen itu bisa lu reinvest atau lu mau jajanin silahkan ya konsepnya begitu gue selalu ngajarin gitu di teman-teman terdekat gue juga ngajar gitu ada yang kalau dikit-dikit gue lihat ya baru mau tahu saham dikit ngomongnya Oh gue sebulan bisa dapat berapa nih biasanya nih gampang loh seorang ini karena mindset-nya itu udah salah di saham menurut gua ya boleh aja sih lumayan trading kalau memang bisa cuan konsisten ya boleh aja tapi kalau gua gua sih enggak karena bagi gue ribet akan mengganggu pekerjaan utama gua ribet itu aja sih kalau gua ribet udah ribet sering loss ini nanti nggak konsen lagi misalnya lagi kerja Toto sama lagi merah mau trading konsen dikerjaan gitu kalau gue lebih baik tunggu setahun ya jadi bagi berapa ya gitu udah udah pasti bertumbuh ya MPMX ya lumayan terakhir gua akan bahas Bismillah ya Bismillah of course dia bagi 107 ya 45 persen ya lebih gede tapi DPR lebih kecil ya berarti kita ekspektasi untuk tahun-tahun ke depan dia cuma bisa bagi 45 persen ekspektasinya jadi di kita kecilin enggak 61 persen lagi jadi kinerja tahun ini dia menurun dikit ya tapi masih worth itnya masih worth it sebenarnya masih worth it 43 nah ini kan kejadian WM karena digoreng di grup tertentu gitu kan kalau nggak salah ada dua ada dua grup saham yang gua tahu dan latul tiga ternyata tiga grup premium yang menggoreng saham WM ini ya sehingga terlalu sampai kemarin terjun di tiga ribu naik ketiga ribu ya sebenarnya gua kayaknya waktu itu bahasnya tetap gua tetap selalu ingetin lu bahwa setiap emiten seantusias apapun lu pasti harga ada harga warasnya juga ya kalau dia nanti udah melampaui harga warasnya semuanya semuanya lebih baik lu berhati-hati ya tapi kalau orang yang tesin di bidan nggak masalah gua beli harga pucuk ya ya silahkan tapi gua takutnya gua ngomongin lu sama lu nggak ngerti gitu loh setiap saham itu tidak bisa di logikakan begini Jon misalnya di 3600 wah dia pasti ke 5000 nih sebenarnya nanti lu kalau logikanya gitu loh kan udah nggak begitu logika saham Jon ya harus ada tingkat kewarasannya gitu ya kalau 5000 bisa ke 10.000 gitu nanti kan orang banyak bilang itu coba lihat contoh brand dan amm Jon lu coba lihat investor ketika mereka harga naik itu retail udah pada lenyap lu boleh cek pemegang saham amm dan brandnya ketika mereka jebol ke 12.000 lu lihat porsi retail itu makin kecil itu berarti yang angkat-angkat itu harga adalah oknum-oknum dari institusi-institusi gitu ya ketika retail semakin masuk di saham begitu harganya jatuh itu pola yang sama Jon jadi jadi ingat ketika lu lihat sesuatu hal yang tidak waras nah itu pasti lu curiga pasti ada silumannya di dalam jangan malah dijadikan itu buktinya bisa tuh fundamentalist tuh lihat aja tuh bisa pas lu lagi ngomong bisa itu lagi nggak ada retail Jon kalau ada pun secupil supil ketika itu bisa tuh brand 12.000 begitu lu masuk di pucuk lu dibantai retail rame-rame masuk di pucuk lu dibantai itu kan pola yang nanti nanti gue bebas khusus lu kalau nggak percaya lu lihat hari ini ya berapa jumlah pemegang saham brand dan ammn perhatikan waktu mereka naik sampai puluhan ribu lu lihat deh jumlahnya makin turun kan tapi waktu mereka jatuh itu pas retail lagi banyak lu boleh cek lu boleh cek ya hari ini kan lu boleh cek DRT lihat jumlah pemegang sahamnya berapa ya ya demikian ya balik lagi setiap emiten tuh harga-harga warasnya ya jadi kalau dulu waktu kasih dividen ini kan kalau nggak salah gua kasih 720 sampai 1500 gitu kan atau potensi 235 ya kalau dia bagi sekarang berarti kan ini harga warasnya berarti kali 10 dan 20 aja Jon ya kalau sekarang kan 1070 sampai 2014 tapi karena kinerja dia turun anggaplah kita asum sudah 45 persen 173 dikali 45 persen kemungkinan tahun depan dia akan bagi 77 ya WMM kemungkinan tahun depan dia akan bagi 77 ya karena kinerjanya menurun 77 ya berarti harga waras oke berarti harga warasnya WMM itu kali 10 aja 77 dan kali 20 1540 ya ya makanya ini masih termasuk di harganya di range-nya ya nah ini margin safety jadi maksudnya ini gua kasih angka ini apa Jon jadi kalau dia lewatin di atas 1.500 ya kemungkinan itu udah agak mahal kemungkinan jadi lu berpikir lagi kalau mau masuk dividen tuh margin safety lu jadi kalau kenapa-napa at least masih sesuai trading plan lu ngerti nggak Jon ya maksud gue gitu loh contoh gua masuk di KKGI ya dulu waktu itu dia gue dengan asumsi kalau dia bagi dividen gue masih dapat potensi mungkin 12 persen kalau gagal pun misalnya contoh tapi ternyata yang terjadi tidak begitu 40 dia ternyata bagi hanya sekitar waktu itu rp25 maaf 20 ya 20 gitu 20 gua masuk kalau nggak salah 500-an 500-an gua gua berharapnya 500 dia membagikan 6 gua lupa 60 atau 80 gitu lah harapan masalah gua masuk di gope berharapnya bagi 80 ya bagi 80 8 persen ya eh apaan sih 80 dibagi gope ya barapnya kan 16 persen tapi ternyata enggak dibagi 20 persen 20 doang nyata cuma dikasih 4 persen ya nah ketika dia cuma kasih 4 persen ya sebenarnya 4 persen itu kalau di gua pribadi oke lah masih lumayan ya masih lumayan sehingga meskipun saat itu KKG nya tuh robo-robo dari 500 ke 320 gitu ya berarti kan gua robo sekitar 30-40 50 persen lah tapi karena dari awal lumayan gua nerapin margin settingnya cukup jauh ya akhirnya gua cuman karena di range masih dapat 4 persen masih sesuai lumayan lah meskipun agak sedikit di bawah ya jadi nggak terlalu kepikiran karena gua masih kena 4 persen sambil ditunggu mungkin aja suatu hari dia naik ya ya ternyata sekarang pun udah naik lagi ya sambil dilihat nanti dividennya dia bagi berapa ya nggak maksud gua meskipun robo dividen tuh jadi tidak terlalu keluar dari jalur rencana investasi lu gitu loh maksud gua ya jangan sampai lu beli bar ya contoh orang beri brand di 12.000 dividennya cuman rp2 ya 0,004 ya kecil banget lah pokok cuma 200 perak slot menurut lu itu orang warasnya lu beli 1,2 juta satu lot dividennya cuman 200 perak itu menurut lu waras itu lagi lagi uji nyali atau lagi investasi gitu loh ya jangan sampai investasi jadi ajang uji nyali gitu ya uji nyali ini siapa yang berani ya kalau naik hoki ya kalau kena bantai ya lu cuma kena 200 perak lu margin safety lu nggak ada John kayak begini John kalau nih ancur nanti ke 5.000 lu tinggal tunggu aja 200 perak per tahun itu satu lot sampai nangis lu sampai nangis ya nah beda kasus tadi misalnya gua robo di kakage ya at least gua masih dapat 4-5 persen gitu tambah di kemarin ada bonus saham lah ya oke lumayan lah bonus sahamnya sekitar 3-4 persen juga ya lumayan di 7 persenan lah nggak 8 persenan lah per tahun masih masih meskipun robo tapi dividennya masih worth it masih sesuai planning gitu loh ya masih ada rasa gitu tapi kalau lu main di beginian sahamnya 1,2 juta itu nyarki 200 dividennya ya udah kalau sekarang robo berjamaah ya udah dan lu sendiri yang main uji nyali gitu gitu nah gitu John ya jadi jangan sampai lu kejadian wim itu yang lu ambil di berapa sih paling pocok mana 3.400 ya 3.700 ya terulang gitu ya yang penting lu terapain aja margin safety itu ya jadi sebenernya bagus nggak wimnya sebenernya menurut gua sih masih oke ya masih oke ya cara dividen worth it 45 persen lu juga worth it ya mulai meningkat dividennya tuh ya ya gua rasa gitu aja John semua yang udah gua bahas ya selamat buat lu yang pegang semua emiten ini bagi dividen ya semoga terus lu makin kaya gitu oke sampai ketemu lagi video gua berikutnya karena data nggak bisa mau terima kasih